Pasien positif COVID-19 di Cilacap naik tajam, menjadi 21 orang. Hari ini perkembangan penanganan percepatan COVID-19 mengalami peningkatan tajam. Berdasarkan dari laporan gugus tugas COVID-19 pada hari ini, selasa tanggal 5 Mei 2020 terkonfirmasi ada 21 orang yang positif COVID-19. Ada pun yang terkonfirmasi hasil positif COVID-19 hari ini adalah 7 orang pemudik asal Jakarta yang beralamat di kecamatan Cimanggu. 3 orang klester jamaah Goa yang berasal dari Dayuh Luhur, Cilacap Selatan dan Cilacap Tengah. Kemudian 5 orang dari kecamatan Majenang, 2 orang dari Wanareja, 1 orang dari Gombol Harjo, kecamatan Adipala, 1 orang dari Selarang Kesugihan, 1 orang dari Tritih Kulon, kecamatan Cilacap Utara, 1 orang dari Gunung Simping, kecamatan Cilacap Tengah. Sedangkan 11 orang dinyatakan negatif sedangkan 1 orang pasien yang dinyatakan sembuh adalah laki-laki usia 56 tahun alamat desa bantar kecamatan Wanareja. Sampai hari ini selasa tanggal 5 Mei tahun 2020 ada 35 pasien positif 5 orang sembuh dan 1 orang meninggal. Sedangkan PDP ada 54 orang dan ODP 94 orang. Untuk itu masyarakat dihimbau tetap tenang, dan tetap ikuti anjuran pemerintah wajib menggunakan masker jika bepergian, rajin cuci tangan dengan sabun, dan tetap jaga jarak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.